Kita kembali ke topik bahwa Bapak menjawab tadi bagaimana pembuktiannya itu nanti di proses persidangan. Lalu pertanyaannya, Bang Egy juga bisa menanggapi. Kenapa langsung ditahan dengan proses yang dianggap kilat oleh kuasa hukum? Hanya 17 hari Habib Bahar langsung ditahan. Bang Egy. Ya, memang dari sisi pendekatan hukum, ini hak subjektif polisi. Jadi, namanya subjektif kan lawannya objektif ya. Kita nggak bisa persoalkan itu, karena itu subjektif polisi ya begitu. Biasanya alasan pelarikan diri kalau tidak menghilangkan barang bukti. Ya sudah, undang-undang memberikan kewenangan polisi itu hak subjektif. Nah kita, saya sebagai lawyer, dibebani untuk objektif. Misalnya, tadi kaitan dengan Adina Islah, malah ada cabut kuku dan sebagainya. Ada, ini videonya ada tadi. Itu alat bukti juga. Harusnya dengan adanya alat bukti ini, nggak ada tuduhan hoak, nggak ada tuduhan menyebarkan informasi bohong. Cuma mau nggak ini? Coba TV One tayangkan dong video-video yang ada. Kalau mengenai hal itu kan nanti kita di persidangan, beda hal. Oke, tapi itu maksudnya, sudah menjawab pertanyaan ada apa tidak? Ada. Clear dong? Harusnya nggak ada. Ada kemungkinan untuk melarikan diri misalnya kemudian subjektifitas ini dimunculkan? Karena sejarahnya, Habib Bahar itu pernah di penjara, dan dia kooperatif. Dia diundang ke Bandung, dia datang. Dia gentle orang itu. Itu saya salut dari segitu. Nggak ada yang berani untuk begitu relatif ya. Nah, oleh karena itu, nggak ada alasan untuk bagaimana larikan. Nggak, dia gentle. Dia ada videonya. Bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, berani menghadapi proses hukum ya Pak? Subjektif itu tadi. Kalau begitu kita berikan kesempatan dulu. Habib Zain. Ya kan saya udah bilang, hak-hak itu mau gimana? Kita berikan dulu kesempatan. Saya nggak mau masuk ke masalah hukum ini udah capek lah. Jadi biar nanti pengadilan lah yang lebih tahu. Cuma saya ingin berbicara satu. Saya ingin memperkenalkan dirilah. Saya ini bergerak di sini, melawan-melawan kelompok-kelompok radikal nih, yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri EP itu saya sudah melawan. Boleh tanyakan sama-sama orang. Saya di ancam sana kemari. Jadi yang dibacaan ayat tadi oleh Pak Egi itu, yang tentang tegakkan keadilan, sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Itu saya yang punya sikap. Saya diteror macem-macem. Bagi saya itu, Rizik itu bukan Islami. Dan dia menghina Nabi. Kita kembali ke konteks boleh? Bentar dulu. Saya mau bicara konteksnya. Nanti kembali ke konteks itu. Jadi gerakan ini gerakan bukan Islami. Nah, diturunkan oleh Bahar ini. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepasan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Nah, Habib-Habib ini dijadikan jargon oleh orang-orang yang badut politik, yang mengambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepasan Bahadin dengan Habib. Kalau ketua EP itu bukan dipimpin oleh Rizik Sahab, tidak ada orang yang ikutin. Dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Nah, gerakan bahannya sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Cacimaki di Maulud. Tuh, dengan anda keras. Harus ada bukti ini, Habib Zain. Loh, bukti. Saya bisa saksi bukti loh. Cacimaki di Maulud. Itu kalau Maulud tuh, kebiasaan orang-orang Maulud berdiri itu, mendatangkan Rasul. Ini Cacimaki. Yang aku katanya cucunya. Ini nggak benar. Terus dia ini merasa apa? Hanya Tuhan yang pilih dia. Orang lain ini nggak ada yang punya tahu agama. NU tuh nggak tahu. Muhammadiyah nggak tahu. Habib Lutwi nggak tahu. Quresh nggak tahu. Dia petang-petang seperti dia. Saya mau jihad. Waktu dia melawan Pak Dudung, saya ulama. Ulama bukan dia saja. Dia mengatakan, ya orang yang nggak bisa menangkap ucapan Pak Dudung, itu bagi saya. Kalau orang akalnya pendek, ya kebencian. Jelas sekali, dia mengatakan, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Tuhan, saya bukan Arab. Kenapa? Ini negatif kok. Justru yang menolak apa? Menganggap Tuhan itu Arab. Seperti Tuhan tidak tuli. Apa saya dimarahin? Eh ini karena apa? Tapi buktinya pelaporan yang diusut bukan soal General Dudung, tapi pelaporan yang di margasi. Terpasti itu dulu. Ini kandang itu dalam masjid. Nah, terjadilah ini bahar. Kalau saya bilang bahar ini apa? Dari kemarin harus ditangkap. Tadi mengatakan pengacarannya, kok yang lain nggak ditangkap? Itu Deni Sergat. Dia perorangan. Kalau bahar ini apa? Ingin menggerakkan massa. Bahar ini bahaya. Ini orang-orang awam ikut dia. Tapi pihak kompulasi tidak menyebut hal itu. Terlepas dulu itu ada efeknya. Kenapa bahar diambil duluan? Kok lain-lain nggak? Karena bahaya ini bahar. Untuk NKR ini bahaya. Dia menggiring orang. Orang awam suruh ikut. Jadi tidak salah. Harusnya bagi saya itu kemarin, waktu dia melecehkan TNI itu, bahar itu tangkap. Karena kalau sudah marwah TNI hilang, negeri ini habis. Dengan tuduhan serampangan, didatangkan TNI ke rumah lo, TNI juga punya hak silaturahmi. Tapi bahar juga di teror, ada tiga. Itu loh, itu bisa jadi sandiwara dia. Kalau mau teror, bukul aja di luar. Bisa aja tuh kambing dikirim sama dia. Ini orang-orang nggak benar. Itu kan masih dugaan ya, Beb? Saya, saya juga menduga, boleh dong? Kalau dia menduga, saya menduga. Bisa aja dikirim. Ini semua ada rekayasa. Bahar ini ada sutradaranya. Bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Siapa itu yang memanage? Ya sudah lah, Anda tahu lah. Orang-orang yang nggak suka lah. Ini berbeda. Harus ada datanya, Beb? Tadi kuasa hukum menyatakan, ada sponsornya yang menangkap. Kan kuasa hukum, kan kuasa hukum dia juga menduga. Saya boleh dong, saya juga menduga. Kan kuasa hukum dia juga menduga, ini ada grand design. Ini sudah nggak benar. Biarkan dulu pemerintahan. Jadi jangan disamaan Bahar dengan person. Bahar ini membawa umat banyak menyesatkan. Tapi Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring Habib Bahar ini. Saya juga menduga. Kenapa? Semua itu ada sutradara. Bisa jadi. Kalau yang diperankan oleh pemerintah, wajar. Kenapa? Mengaman. Nggak usah Habib di dewa-dewakan. Nggak usah Habib. Semua sama saja. Ini ada kultus-kultus yang salah. Nggak usah di dewa. Nah, kenapa bahayanya Bahar ini? Karena orang awam ikut. Nanti dibumbuin, nggak dapat salvat. Menurut Anda proses hukum yang dijalani Habib Bahar ini apakah sudah sesuai prosedur atau ada kejanggalan? Sangat prosedur. Kalau tadi Bahar bicara, kata apa? Saya demi keadilan dan demokrasi. Saya nggak takut. Loh, Anda nggak adil. Mana sih perjuangannya Bahar yang islami? Ngebukin anak kecil. Ngebukin super grab. Oke, jadi tidak ada kejanggalan. Jangan klaim-klaim Tuhan milik Anda. Ini yang bahaya. Kalau Bahar itu bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Pak Hasan Ekal berdua, saya nggak kupris. Ini pembicaraan Bahar ini apa? Bisa mengaruhi orang awam untuk makan. Harus ini ditangkap. Bapak Ekal tanggapannya. Pengaruh Bahar bin Smit. Yang diwaspada, yang dikhawatirkan oleh Habib Zain tadi. Begini. Kita punya lembaga yang sangat terhormat. namanya Majelis Ulama Indonesia. Sejak kapan kita ini menghakimi orang di meja mengatakan si salah, si B nggak benar, si B sesat? Sejak kapan? Kalau saya berprinsip, kalau ternyata ada seorang penceramah yang bahasanya kurang pas begini, harusnya bukan sebuah proses penangkapan Dwi dulu. Dialog. Sejak kapan kita ini kehilangan kesempatan untuk dialog? Karena ada pembiaran. Pak Hasan sebentar. Sebentar-sebentar. Dialog ini akan menyelesaikan semua masalah. Dialog akan menghilangkan kecurigaan. Yang Habib Zain katakan, juga mengandung unsur kecurigaan, bahkan mengandung unsur tuduhan. Kenapa nggak duduk, dialog, difasilitasi oleh MUI, MUI sebagai fasilitator. Andai kata, apa yang dikatakan Habib Bahar itu kemarin salah, kemudian ada masalah dengan Pak Dudung, lalu didudukan dengan MUI, cantik sekali. Seharusnya kita berpikir ke sana. Kalau sekarang ini ditutup dialog ini, dengan narasi yang terakhir dari Habib Zain, penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Begitu loh. Bentar dulu, mau dialog gimana, kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang dukung dia? Apa yang itu goblok? Habib Gures dukung dia? Apa Habib Gures goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Nggak harus dialog dong. Saya nggak sanggup menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh kok kasar gimana? Anda kadang bela Bahar. Nggak, nggak, nggak. Anda memperalatkan Habib. Anda mau jual Habib. Nggak, nggak, nggak. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah, saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Habib itu kafir loh. Loh, itu fitnah. Loh. Itu fitnah. Apa yang Anda bicara? Itu fitnah. Bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Kita kembali ke konteks lebih dulu. Kita tidak mengumpulkan soalnya Habib. Kita tidak mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis. Anda bersilat lidah. Anda mau jual Habib. Loh bagaimana menjual? Sudah tahan, Habib Zain kita tahan. Ini kan sebenarnya adalah titik kuncinya kepada kesadaran. Saya juga berharap bahwa, bahwa tidak semua persoalan yang berkaitan dengan agama ini harus diselesaikan dengan law enforcement sebenarnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran-kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kalau kemudian ini juga tidak menyadarkan, saya kira tindakan polisi untuk menangkap juga tidak ada salahnya. Kan di situ persoalannya. Bahar bin Smith ini pernah ditangkap dan dipenjara. Lalu sekarang dipenjara lagi. Titik kesadarannya di mana diharapkannya? Satu hal adalah saya terus terang figur-figur seperti Bahar bin Smith ini. Ini adalah figur favorit untuk tahun-tahun politik ke depan. Apalagi nanti tahun 2024. Guliran-guliran politisasi agama ini akan menggelembung besar dan tokoh yang akan diglorifikasi sudah pasti antara Rizik atau Bahar Smith. Ini akan menjadi tandem yang luar biasa untuk memporak-porandakan dan membangun sekat-sekat sosial politik di dalam kebangsaan kita. Apakah kemudian law enforcement ini menjadi suatu penyelesaian yang baku untuk menghindari agitasi-agitasi politik? Saya sangat setuju kalau kemudian nanti polisi akan melakukan restoratif justice misalnya. Saya lebih setuju untuk melakukan itu. Untuk apa? Supaya guliran-guliran cacimaki kebencian ini berbasis agama ini tidak terjadi. Kalau berbicara atas nama agama, Abdurrahman bin Muljam yang memenggal leher Saidina Ali itu yang memenggal itu sampai dibakar hidup-hidup tetap tidak mengakui kesalahannya. Sampai dia mati tidak mau mengakui kesalahannya karena dia menganggap ini membela agama. Ini literaturnya komplit soal ini. Nah, kalau kita ingin mengharap kesadaran dari Bahar bin Smith dengan dipenjara, saya kira juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa Mas Yusuf mengaitkan dengan politik? Kesannya kayak ini dipolitisasi. Jangan sampai ini jadi pecah belan. Membunuh Saidina Hassan dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam. Perang Jamal, Perang Sifin, Perang Guroh, Perang Zab. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik, orang kemudian membuat jadi gila. Dan keluar dari postulat agama. Ini yang harus dibangun. Jadi intinya Anda melihat Bahar ditangkap supaya ada efek jerat. Tidak ada lagi figur seperti Bahar. Seharusnya, narasi-narasi kebencian seperti yang dilakukan oleh Bahar dan Rizik Sihab ini seharusnya itu timbul dari kesadaran mereka. Bahwa kalau agama ini dibangun dengan cara begitu, pada akhirnya orang tidak tertarik kepada agama, Bos. Begini, ya, begini. Sekali lagi. Singkat, Pak. Sekali lagi. Sampai kapan kita begini? Itu pertanyaan saya. Sampai kapan kita begini? Sepantasnya, sepantasnya, enggak ada komporin. Sepantasnya, mulai ke depan ini, lakukanlah semua dialog. Kalau itu dirasa salah, panggil. Dialogin. Ajak ngobrol. Dan mohon, jadikanlah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai pionir, sebagai fasilitator. Kalau ternyata awalnya dari ucapan Pak Dudung yang dianggap salah, ngobrol baik-baik di Majelis Ulama Indonesia. Pasti enggak akan ada kejadian kayak begini. Oke, kalau begitu kita minta respon dulu, Bang Egy Sudjana. Apakah memang semua hal ini harus digirim menuju ke Meja Hijau? Nah, kita berikan kesempatan untuk Bang Egy Sudjana. terima kasih. Kalau berpikir kita yang sudah saya ucapkan secara osjubedil, betul-betul objektif. Itu harus dilihat dalam konteks fungsi agama. saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang enggak bisa-bisa. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah enggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir Habib Keribu ini ya enggak ada jihad-jihad lah. Damai-damai aja dan lain sebagainya. Kedamaian kan juga jihad Bang? Jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah bagian dari jihad. Ahli filsafat ngerti, saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Ini saya sedang jihad ini hari. Perang dulu baru damai. Jihad itu enggak harus pedang dong. Kapan damai itu? Kok enggak level lah? Anda juga enggak level. Jangan coba Anda merasa Islam. Enggak ada. Giliran Bapak. Nah, kita ini bicara ini jihad. Kita ngomong. Baik, Bang Egy. Enggak ngerti etika kok. Jadi oleh karena itu, kita mau pakai konstruk damai, tapi enggak pernah perang. Ya enggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Maksudnya pernah pakai jihad? Ya enggak ada urusan. Kalau diam aja lah. Oleh karena itu, konteks tadi amanu, hajaru, jahado itu satu paket yang enggak bisa-pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nah sekarang, kalian menentang itu, saya ngerti. Dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu. Untuk lebih menjaga Indonesia ini. Setuju saya. Enggak ada. Tapi juga, kalau dia bilang suruh hentikan, mau kita hentikan. Juga jangan ganggu kita dong, istilahnya. Atau umat yang betul-betul mau berbuat dengan kebaikan umatnya itu. Selalu dipojokkan. Kalian bilang dia memisahkan antara kelompok dengan perorangan. Seperti adik Armando, si Deni Sireka. Nah, bukan begitu dong. Hukum itu pasal 27 S1 berkesamaan. Loh, sampai menjaukan loh. Mereka harus dilaporkan berapa? Tidak dipidana. Tidak diproses. Tidak salah kok harus diproses? Sudah dilaporkan. Lapor emang, kalau tidak salah apa diproses? Saya tanya. Ini konstruknya, kalau pertanyaan dari Haikal dijawab, belum apa-apa sudah tersangka. Belum dialog, belum segala macam lah. Ada proses dan lain sebagainya. Pemanggilan pertama. Nah, ini sudah dilaporkan. Loh, tidak salah. Bertahun-tahun tidak diproses. Emang tidak salah kok diproses? Nah, egaliter hukumnya dimana? Diskriminatif. Kok diskriminasi? Kalau salah diproses? Kalau tidak salah, masa diproses? Kok mengerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Saya mau tanya. Kalau bicara hukum, harus. Karena itulah pelayanan. Biar pun nggak salah? Kok tahu? Fungsi polisi. Fungsi polisi dengan triberatanya. Satu apa? Tidak tahu lo nggak punya ilmunya kok. Jadi kalau tidak salah diproses? Tidak tahu. Kalau dijaga di sikisinya, Pak Pak, Pak. Saya ini reaksi karena belagunya ini orang ini. Iya dong. Kalau saya ngomongkan tempat-tempat terus. Nanti, waktu kau ngomong, aku diam. Ya, memang santai. Karena kau yang bikin nggak santai. Ya sudah, kalau nanti lu jangan ngomong. Diam. Satu menit lagi, Bang Egy. Waktunya satu menit lagi, Bang Egy. Sebelum kita closing. Ya, dalam perspektif hukum, ini solusi ya. Kalau tawaran saya solusi. Silahkan. Ini yang menamaikan semuanya. Berdasarkan ajaran Islam. Bro. Saya sayang dengan teman-teman saya polisi. Saya sayang juga dengan Habib Bahar. Saya kenal semuanya itu. Maka konstruknya itu harus jujur dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan ada kisos. Ada pembunuhan, mesti dibunuh lagi. Deman dulu sebentar, brother. Jangan salah-salah dulu cara berpikir saya. Nah, ada kisos tidak boleh jalan atau tidak perlu dijalankan kalau ada pemaafan dari keluarga. Jika ada. Nah, persoalannya mau nggak dialog untuk itu? Kalau mau, bayar dia. Ini abang menggiring seolah-olah kita ini menggunakan hukum Islam. Bukan menggunakan hukum Islam. Ini kita menggunakan KUHP, Undang-Undang Terorisme. Saya kira... Eh, jangan begitu, brother. Ini hukum positif. Dasar negara kita ini Tuhan. Pasal 29, ayat 1. Undi 45. Saya justru lebih sepakat. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum. Namanya hukum Islam. Jadi ini berlaku secara hukum positif. Kenapa nggak? Kalau lihat Islamnya Pak Eji ini horor. Serem. Ngomong lagi. Nggak, nggak, nggak. Tenang, tenang. Yang dimaksud adalah dengan restoran 3. Kita tahan terlebih dahulu. Kita harus sejatan demokrasi. Ini kan saya nawarin solusi. Itu kebaikan. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Mimirsa, tetaplah bersama kami. Saat ini kami sudah kehadiran ke Haji Sumarno Safi. Silahkan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Suramanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahabi wa man tabi'ahu. Huda ila yawmil kiamah. Para pemirsa yang budiman dan sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat dimasuk tahun 2022. Memang tahun ini adalah yang diawali dengan aneka ragam peristiwa. Inilah kado yang paling hebat di tahun 2022. Mudah-mudahan peristiwa itu akan jadi pembelajaran yang besar buat kita. Baru-baru ini kita dengar ada peristiwa hukum yang terjadi yang menyangkut seorang pendakwah yang kemudian dengan cara tiba-tiba secepat kilat langsung ditetapkan jadi tersangka. Itu adalah hak penegak hukum. Dan itu adalah bagian wilayah hukum. Yang terpenting bagi kita pembelajaran adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang harus sekarang taat hukum. Dan ini yang paling sulit harus kita bangun bersama. Sebab jangan kita hanya pandai berbicara tentang hukum tapi enggak pandai kita sadar terhadap hukum. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama agar manusia bisa tertata. Di dalam agama ada ajaran-ajaran. Di dalam agama ada aturan-aturan. Di dalam agama ada hukum yang harus ditegakkan. Yang pertama adalah buat diri kita sendiri. Baru buat keluarga kita. Jadi kalau kita sudah mampu menata diri kita dengan baik dalam aturan jalan kehidupan Insya Allah keluarga kita akan jadi baik. Masyarakat kita jadi baik. Kalau kita menyikapi dan melihat dari kasus yang terjadi saat ini kalau boleh saya ambil ada tiga hal yang perlu kita ambil. Pelajaran buat kita. Inilah buah karya daripada kebuntuan komunikasi. Kembuntuan komunikasi, kebuntuan dialog di antara-antara kita anak bangsa maka terjadi hal-hal yang semacam ini. Ini prihatin dan memalukan. Enggak pantas harus terjadi seperti ini di tengah-tengah kita. Kenapa bisa terjadi begini? Siapapun manusianya, apapun pangkat jabatan, kedudukannya. Ketika yang namanya sudah ada kekurangan ada kesalahan kalau pandai kita bisa berkomunikasi dengan segala pisen yang ada di tengah-tengah kita Insya Allah akan terjadi dengan baik. Yang kedua kita harus membangun etika. Ketika etika ini kita langgar masing-masing akhir terjadi benturan tupoksi. Yang satu mengambil kemana yang satu lari kemana. Akibatnya tidak bertolak bakang sementara antara bangsa dan negara kita ini adalah yang terdiri dengan berbagai anak suku bangsa yang berdiri dengan berbagai macam etis dan agama. Kita harus sadar peran ulama dan peran TNI Polri dan peran negara hukum sama fungsinya dan sama beratnya. Ulama menjaga peran bangsa untuk bagaimana membangun moral. TNI bagaimana membangun teritorial. dan harus seiring seirama. Makanya saya amat khawatir. Ketika peristiwa ini terjadi seakan-akan ada klik desain yang paling mengkhawatirkan adalah ingin memecah belah antara ulama dan TNI. Harus kita sadar bahwasannya sekarang ini adalah biarkan penegakan hukum harus berjalan. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Tidak boleh ada intervensi pada pihak manapun. Karena kita berikan puasa negara kita adalah negara hukum. Nanti bagaimana hukum yang menentukan? Mari kita terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Yang salah adalah salah. Yang benar adalah benar. Tapi kebenaran manusia masih ada jalan terakhir dihadapan Allah. Yang benar itu adalah dari Tuhan kamu. Maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah Ridho dan inayah peristiwa hari ini kepada kita. Kita jadikan pelajaran buat hari esok. Dan tahun 2022 Insya Allah bangsa Indonesia bisa bangkit dan jauh lebih baik bisa menjawab segala apa yang terjadi dan kehidupan kita. Usikum wa nafsi bitaq Allah fakat fazal muttakun wabilai taufik wal hidayah sumaridho wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak KHJ Sumarun Safaii Bang Egi Sujana Babe Haika Lasang sudah di Rijatan Demokrasi. Terima kasih juga Mas Islan dan juga Habitsin tadi juga sudah bergabung bersama kami ada Ihwan Tuhan Kota pengecara dari Bahar Bin Smith. Terima kasih. Saya Marius Ghaf Amitur Nudiri. Dan saya Anrumina Merkuri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.